Halo Gavin Apa itu? Apa itu? Hei ketawa Menurut aku sempet sakit pake minyak celon ini Menurut aku bolong-bolong gitu Ya betul Ya ini anak aku namanya Gavin Sekarang umur yang sudah 13 bulan Jalan 14 bulan Bajunya dari Larry Bajunya lucu banget Nanti aku akan tulis nama instagramnya Dia jual baju-baju bayi selimut Halo semuanya Welcome back to my channel Di video kali ini aku mau bikin review tentang Minyak telon lagi ya Tapi kali ini adalah minyak telon Menurut aku ini adalah minyak telon Yang dicintai oleh para ibu-ibu di Indonesia Kenapa? Aku pergi ke mall Di ruang nursery room Ketemu ibu-ibu pake my baby Aku pergi ke rumah saudara Ketemu ibu-ibu yang pake minyak telon Aku pergi kesana kesini kesana kesini Pasti ketemu sama ibu-ibu Ada yang pake minyak telon Jadi menurut aku ini adalah minyak telon Yang dicintai oleh ibu-ibu seluruh Indonesia Tapi ini adalah minyak telon Buat aku Aku sebenernya suka sama minyak telon Tapi aku juga gak suka So so lah ya perasaan aku dengan my baby ini Oke sebelumnya Sebelum aku menceritakan pengalaman aku My baby ini dia ada 2 botol ya Ukurannya ada yang 145 ml yang besar Satu lagi ada yang 57 ml yang kecil Ini yang minyak telon plus ya Jadi anti nyamuk per 8 jam Ini dari nyamuk katanya sih ya Untuk wanginya ini menurut aku wanginya itu Cukup unik ya Jadi kalo misalnya kita cium begini Dibuka tutup botolnya aja Dia itu wanginya kayak minyak telon Tau kan minyak telon yang buat Kalo kita digigit nyamuk kayak gitu Tapi kalo misalnya kita udah pake ke kulit Kalo kulit bayi kayak gitu Wanginya tuh enak banget Wangi serah kayak gitu Aku suka wangi serah ya Ada beberapa orang yang gak suka wangi serah Jadi harus dilatih dulu Ini baunya tuh serah banget Kalo menurut aku Kalo yang gak suka bawa serah ya Jangan pake ini Karena bakal pusing baunya Terus untuk packagingnya Dia packagingnya tutup botol yang diputer kayak gini Aku kurang suka sama tutup botol yang diputer kayak gini Karena lama bukan tutupnya kayak gitu ribet banget Dia kayak gini aja ya dibuka Yaudah dia keluar kayak gitu Kayak gitu ya Nah sekarang aku akan cerita Kenapa aku suka dulu atau gak suka dulu nih Yang suka dulu kali ya Kenapa aku suka sama minyak telon yang bibi ini Yang pertama dia wanginya aku suka Wangi serahnya tuh aku suka ya Menurut aku teger gitu Sampai sekarang pun aku masih suka pakein Gavin Waktu dia mau tidur tuh aku suka pakein Buat ditelapak kaki sama di tangannya Kayak gitu Biar wanginya tuh wangi serah enak Kayak gitu loh Terus yang aku suka dia harganya affordable Mungkin itu juga alasan kenapa ibu-ibu beneran pake Jadi gitu Aku suka sama wanginya Aku juga suka sama affordable harganya Terus kita langsung masuk ke gak sukanya Kenapa aku gak suka Ini adalah pengalaman aku aja ya Gak semuanya sama Pernah ngelasin kayak gini Tapi siapa tau ada yang ngerasain yang sama Bisa komen di bawah ya Siapa tau ada yang ngerasain pengalaman yang sama kayak aku Jadi aku pernah minyak telon my baby ini Waktu umur Gavin 2 bulan atau 3 bulan Setelah dia lahir ke dunia ini Nah dulu itu aku pake minyak telon untuk Gavin Adalah minyak telon switzel Switzel tuh aku gak ada masalah sama sekali Aku suka sama switzel Wangi tuh soft Kalem gitu Enak Terus kayak wangi agak lebih ke bedak-bedakan gitu ya Wanginya Enak sih wanginya switzel Tidak ada masalah sama sekali Cuman aku ini kurang puas kayak gitu Jadi aku pengen nyobain sesuatu yang baru Terus aku pengen wanginya Gavin tuh agak lebih strong gitu loh Kuat tanam Karena switzel tuh menurut aku gak perlu tanam Wanginya tuh cepet ilang menurut aku ya Jadi aku mau carilah minyak telon yang baru di Shopee gitu ya Nah aku searching minyak telon bayi Keluarlah my baby ini banyak banget Dan harganya tuh murah banget ya Nah karena aku kepo nih Kok banyak banget yang jual my baby Aku juga reviewnya juga bagus banget Waktu itu aku belum tahu Kalau misalkan banyak banget ya Bu ibu yang pakai my baby Karena aku gak nge-gitu loh minyak telon Sangat sekali Aku tuh cuma switzel doang waktu itu Jadi ya udahlah aku iseng-iseng berhadiah Beli yang ukurannya 57 mili ini Sampai ke rumah Pas waktu aku cobain cium wanginya Hmm wanginya enak banget ternyata ya Pas waktu udah pakein ke Gavin Aku gak tau kegunaannya apa Cocok atau gak emang Gavin Jadi aku langsung order lagi dong Cadangannya Yang ukuran kecil dan ukuran besar Satu lagi kan Memang juga emak-emak yang parah ya Jadi pertama kali aku pake Gavin minyak telon ini Tiga hari tuh kayak gak ada masalah Tapi setelah seminggu aku pake Kok perutnya Gavin tuh kayak Agak memerah gitu Merah Radang Kenapa nih Tapi aku gak ngung kalo itu gara-gara Minyak telon bayi ini Aku udah pake selama seminggu lebih Dua minggu Tiga minggu Perutnya Gavin itu parah banget Terlalu piritasinya parah banget Itu sampe terkelupas-kelupas Setau gak sih Ampun Ada di atas Ada di bawah Ada di tengah Seluruh full Perutnya itu parah banget Setelah aku pake sekitar sebulan Karena aku gak ngeh Itu dari minyak telon Jadi aku pakein Terhitungan aku sekolah ini ya Setelah sekitar umurnya Gavin 4 bulan Aku baru mikir-mikir Apa gara-gara minyak telonnya ini perutnya Gavin ya Apa karena kepanasan ya Apa karena apa ya Jadinya aku searching di internet Ternyata memang ada beberapa bayi yang gak cocok dengan minyak telon tertentu Kayak gitu Oh my god Aku langsung shock banget Aku kaget banget Jadinya langsung aku stop minyak telon my baby ini Terus aku balik lagi ke Switzerland Keparahan dari iritasinya itu berhenti disitu Setelah aku berhenti pake minyak telon my baby ini Ya aku udah ngerasa bersalah banget ya sama Gavin Aku udah gak tau itu tuh rasanya gatel atau enggak panas atau enggak Atau sakit atau enggak Aku gak tau Karena dia juga gak bisa ngomong sama aku ya I feel so sorry pokoknya buat Gavin Terus semenjang saat itu Aku takut banget sama my baby ini Aku gak pernah pake my baby ini Padahal Aku baru ngabisin satu botol yang kecil Buat Gavin selama satu bulan Dan masih ada dua cadangan yang langsung aku beli kesotoyan aku itu Setelah perutnya Gavin udah mulai agak baik Ini lama Hampir 6 bulan 7 bulan Gavin perutnya parah banget Masih iritasi parah Kayak gitu Masih banget Tapi sudah mulai mendingan Umur sekitar 7 bulan 8 bulanan Mulai berkurang Kayak gitu Si minyak telon my baby ini Aku pake buat Kalau malem dia tidur Jadi aku pakein ke telapak kakinya Pakein ke kakinya Ke tangannya Itu biar anti nyamuk aja Kayak gitu Sama baunya juga kan aku suka ya Gak munafik Aku suka sama baunya Jadi aku tetep pakein kayak Di pinggir pinggiran Bantel bantala Gavin Gitu Aku suka sama baunya Jadi aku setiap malam aku pakein Makanya ini hampir udah mau habis lagi Ini botol yang gede Dan yang ini juga Yang cadangan satu lagi juga Udah aku pake Kayak gitu Karena itu aku pake terus setiap malam Setelah perutnya Gavin sembuh total Sekarang harus sembuh total ya Sekitar umur 11 bulan menjelang 1 tahun Aku cobalah pake lagi minyak telon Di my baby ini ke perutnya Gavin Ya why not gitu Aku cobain lagi aja ya Kenapa enggak Kalau misalkan emang keliatan kayak merah lagi Ya pasti aku stop Berarti memang Gavin gak cocok sama Formulasinya si minyak telon my baby ini Nah pas waktu aku pakein sedikit Jadi perutnya sama sedikit Jadi punggungnya Aku liat besokannya tuh gak akan apa-apa Terus aku coba pake sampe 3 kali Kalau salah Dan gak terjadi apa-apa Sepertinya Kalau menurut aku Waktu itu Gavin tuh kayak masih bayi banget Masih orok banget Jadi sensitivitas kulitnya itu kayak masih Luar biasa Sensitif banget kayak gitu Jadi ini cukup mengagetkan untuk kulit dia Tapi sekarang karena Gavin udah banyak pake minyak telon Udah gonta ganti Pas waktu aku pake my baby lagi Gak terjadi apa-apa Kayak gitu loh temen-temen Ya sekarang aku Kadang-kadang aku pake lagi gitu ke perutnya Tapi jarang banget Karena aku masih agak sedikit ada trauma gitu ya Sama si my baby ini kayak gitu Tapi sekarang udah gak masalah sih Aku pengen kasih tau kayak gitu aja Sekarang Gavin pake my baby ini udah gak masalah Ya aku tetep mencintai my baby ini wanginya ya Dan aku masih bagian dari temen-temen ibu-ibu lain yang suka sama my baby ini kayak gitu Jadi menurut aku buat temen-temen yang pengen beli minyak telon apapun tuh merknya Beli aja dulu yang kecil Karena apalagi bayinya masih kecil banget Jangan megebu-gebu langsung beli yang ina ini itu ina ini itu Cobain aja dulu satu-satu Cocok atau enggak Karena biasanya sih ya kayak gitu Pasti ada aja bayi yang sensitif kulitnya kayak gitu Yaudah sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan terakhir semoga kamu menyanyakan Dadah